Intro Ini vitamin B2 kurang, vitamin H nya kurang Ini alergi gluten, gigitan serangga Ini lagi-lagi masalah drenase Ini saluran-saluran ini tidak masalah ini Ini niasin, vitamin B3 Kurang sayur diet, fiber Ini butuh koinzim Q10, antioksidan Butuh kuman baik, mungkin masih disbiosis Masih dopilus penuh Lucu lah, kalau baca ini seneng Ini masalahnya apa ini, problem Adrenalin, orang alergi, anakmu yang alergi Terus masalahnya dikatup Ilium sama usus besar dikatupi tidak benar Mungkin saja anakmu kalau punya masalah ini sekarang Ya sorry, bisa saja anakmu kalau ngomong bisa protein Karena kuman yang ada di usus besar bisa pindah ke usus halus Why not? Karena katopi tidak benar Why not? Kalau kita baca, sorry aku cuma ngomongin doang Ini kekurangan mineral Ini kekurangan mineral Mineralnya apa saja Kita usahakan Sudah dapat dari suplemen anjuran saya tadi Saya usahakan Dok nanti dikasih ini Even yang pertama soal, enggak lah Kita sudah punya aksa omega 3 sama omega 6 Pakai itu dulu deh, jangan pakai yang lain-lain Ngapain duit Kita pakai apa yang kita bisa dulu Ini yang tadi sudah dijelasin Ini masalah parasit ini loh Ini kebun binatang ini loh Dalinta ya Parasitnya ada di dalam usus halus Ada di otak, ini CNS parasitnya Cacingnya juga ada di CNS Ini radiasi, radio wave Ini juga susah buangnya nih ya Karena apa? Bahasanya cacing gini Obat cacing cuma efektif untuk bulu yang ada di usus Di luar itu usus agak susah ya Kita sampai kemarin itu menciptakan DMR ya Karena kejadian kayak gini Ini ya Asal kita mau sabar Meneliti satu-satu Kita kerjakan yang bisa Walaupun Jujur kalau ngomong sama kalian ini ya Kalau ngomong sabar itu salah ya Kalian itu orang yang super sabar Gimana mau gak sabar ya sedangkan Sorry Bukan namanya menghina enggak Maksudku ayo kita sekarang pelajari lebih pelan-pelan Jangan saling apa ya Menyalahkan jangan Karena tujuan kita sama Kita ingin anak-anak kita progres Ini ya disarankan untuk herbal intestinal cleanser Perlu di cuci Ini perlu venol transferase Yang menyebabkan gangguan kestimbaan di otak itu Selain alergi Ini alergi ya Venol ini Enzim untuk venol Ini dari vaksin juga ada Nah ini autism kit ini Nanti kita jelaskan dari mana Ini cuma nama tesnya Yang menemukan adalah dokter Namburipat Ini nama tekniknya dia Namburipat alergi elimination technique Nah 1, 2, 3, 4, 5 Ini penanda Degeneratif Nah Kerumusum 21 hati-hati Ini hubungannya sama kognitif Hati-hati Ini kognitif hubungannya Karena kerumusum 21 itu dipercaya Tukang buluharanya si Donsindrum Jadi kita harus berpikir keras hati-hati Jangan ini Karena ada gangguan di kerumusum 21 Terus memang sirkulasi suplai Aliran yang ada di dalam otak itu Tidak terlalu bagus Ada plug Ada brain plug Hati-hati Ini warnanya kayak kuningnya lagi Ini dari makanan semua ini Ini lokasi Kayak CT scan Ini cerebrospinal fluid Cairan otaknya Anakmu pasti terganggu motorik sama sensoriknya Karena kena cerebral cortex Masih ingat gak Kalau Kamu nanti buka buku ya Homen kulus itu loh Tempatnya orang stroke itu Di tengah-tengah itu Nah tergantung bagian yang kena Ya disitulah problemnya Jadi kalau kita ngomong ini Kasusnya kalau stroke itu diobati Gampang kok Tinggal ditempelin Bikom diterapi selesai kok Gak ada masalah Nah ini kenanya Brain 6, Brain 2 Brain 2 parietal Aku lali Nanti tak liatin lagi ya Karena buru-buru jadi lali Ini dari plastik Ini dari Vaksinasi Biasanya itu berkulinum Ya kan Dari vaksinasi Ini anak vaksinasi Metalnya aluminium Pantesan Ini kebutuhan asam amino-nya Ini gak bisa Memang logam berat Gak punya methionin Methionin itu untuk membuat Logam berat Nanti dia berubah jadi Metallothionin Untuk mengikat logam berat Ini asam amino yang kekurangan Nah lainnya alergi Sudah selesai Tinggal nanti Yang terjelasin detail Ini kebutuhan anak-anakmu Jadi TNF itu kebutuhan anakmu Anakmu perlu biostrat Anakmu perlu dikasih Ini bahasanya Karena habis itu marihuana Ya enggak sih Ini bukan marihuana Ya enggak Aku membacanya terbalik Aku membacanya Berarti anakmu tuh punya Tiga masalah Salah satu Dari tiga ini Anak yang masih Gangguan perilaku Anak yang masih Gangguan berbicara Dan anak-anak Dengan riwayat kejam Dan dia minta dibantu Diperbaiki pencernaannya dia Ya disbiosis Dia perlu terdakuan Basic detox Dia perlu vitamin D3 Dia perlu dibuang logam beratnya Karena ini arang aktif Dia perlu dibantu Aliran energinya Ya yinjangnya Dia enggak bagus Dia perlu dikasih Extratimus Artinya lagi-lagi Daya tentu punya Dia enggak bagus Ini dia perlu Asam amino Perlu asam amino Perlu asam amino Ini asam amino Asam amino Ini dia perlu kalsium Perlu vitamin Biotin Perlu vitamin B15 Anakmu perlu Sinbio Anakmu perlu Endrel Endrel ini sebetulnya Obat untuk rematik Menghilangkan Implamasi Aku membacanya Berarti dia punya brain inflamasi Ini tak pakai Untuk terapi stroke Ini Kanabis tadi GCMF ini Ini dipakai Untuk mengaktifkan Killer cell Berarti killer cell-nya jelek Ini biasa lah Molybdenum ya Kita tahu tadi ya Mineral Oxfile itu Enzyme yang diproduksi Oleh Goldbladder Gantung-gantung Promethol Biasa diresepkan Orang-orang Untuk otaknya Kurangan magnesium Hem oil sama Gaba kurang rilek Anaknya Anakmu butuh enzim Karena anakmu Enderah alergi DMG untuk membuang logam berat Anakmu perlu B-komplek GCMF lagi sudah Nah yang aku suka Yang ketemu ini Human brain stem cell Berarti memang ada bagian Di otak anak Yang harus kita tumbuhkan kembali Ada yang problem Ya Dia minta diperbaiki Selnya Stabilisasi Perlu stabilisasi Central nervous systemnya Stabilisasi DNA Ini Koyoknya kerjaannya Yang di luar kecil Tapi ini Part-part yang dalamnya Kecil-kecilnya ribet Yang bangsa Bangsa kecil-kecilnya Jadi kalau aku dikasih Gambaran Ini secara konsep Anakmu progress Itu cepat banget Tapi kalau kita Pengen bagus Benar-benar Like normal Atau kita kembalikan Benar-benar Seperti yang seusianya Yang tak benahi banyak Terapi-terapiku banyak Makan waktu iya Karena aku harus berusaha Menumbuhkan lagi Sel-sel otaknya Dia tak tumbuhkan lagi Tak kembalikan lagi Tak stabilkan lagi Butuh waktu Tapi kalau kayak gini Buang gini Gampal Ini tanda-tanda alergi Artritis Ini tanda-tanda alergi Ini cuma orang alergi doang Sudah Sudah selesai Jadi kalau dibilang sepintas Pasalannya ini Karena waktunya Sudah habis Tak rasa Aku belum bisa Nggak ngasih detail Menerima pertanyaan yang lain Apakah ada pertanyaan Dari orang-orang yang lain Masih ada tiga Coba tak baca Takut-takut Kelompatan Jadi sebetulnya ini Bacanya cuma kayak gitu Yang penting itu solusi Dan kita mau mengerjakan Urut-urutannya kayak gitu Memang menyakitkan Karena mau Masuk dok Tiap minggu Setu laporan Nah Kalau aku Sog jawab Kalau bisa Aku juga gak mau Memangnya gampang Baca laporan Tiap minggu 900 orang Mereka gratis Laporan ke saya Itu gak bayar Ya gak mau Pak Sajani Ya capek Ya kan Aku selalu ngomong kayak gitu Mau gak dok Tiap bulan Baca atek Ya oleh Saya gak baca Mestinya kamu bisa sendiri Tapi karena aku tahu Kamu juga repot Butuh bimbingan Ya aku bimbing Sama Aku juaniannya mau bantu Makanya aku butuh Kerjasama Yuk kita kerjasama Yuk sama-sama Kita jalani Jangan saling menyalahkan Yuk Kita tahu kok Semua orang punya masalah Mari kita selesaikan Jujur ya Kalau kita udah cerita Panjang lebar kayak gini Lihat hasil tesnya Lihat gambarannya Lihat waktu yang kita keluarkan Untuk bahas satu-satu kayak gini Memangnya 3,5 juta itu mahal Emang gak kita nanya Pemeriksaan Di tempat lain Tes konvensional yang lain Biayanya berapa Aku selalu ngomong gitu Hati-hati lah Kalau memang gak suka Memang gak cocok Ya sudah Berarti kita gak jodoh Berarti saya belum bisa bantu kamu Itu doang kok masalahnya Gak ada masalah yang lain Ya Ya sih Aku kebetulan punya janji Besok Malam gak salah ya Aku akan ketemu lagi Sama Ibu Utami Untuk membahas masalah Data anaknya Mudah-mudahan hari ini minimal Sudah punya gambaran Untuk orang tua yang lain Seandainya ada pertanyaan Atau apa Silahkan dilanjutkan Lewat WhatsApp group Karena ini sudah Setengah 6 Jujur saya belum makan siang Saya mulai jam 10 tadi Sudah terima pasien Baru selesai jam 2 Langsung nyambung ini Jadi mudah-mudahan Semuanya baik Mudah-mudahan semuanya jelas Untuk keperluan suplementasi Kalau sulit didapatkan di daerah Silahkan menghubungi Mata Hati Untuk acara-acara kami Seperti ini Ini diadakan setiap hari Sabtu Minggu depan Itu selalu ada Setiap saat itu ada Minggu depan itu acaranya Bumi Mingfei Jadi setiap minggu ganjil Itu diisi acara non-biomedis Bumi Mingfei akan cerita Sudah 2 kali ya Yang pertama itu tentang Kontak mata Yang kedua kemarin tentang Kepatuhan Yang ketiga saya belum tahu apa Saya juga sudah 2 kali ini ya 2 kali atau 3 kali ya Jadi yang pertama kemarin Aku cerita tentang RAPTEC Yang sekarang aku cerita tentang Cara-cara baca hasil tes Setiap minggu kedua Minggu genap Itu jadwalnya saya Jadi tinggal nunggu aja Link dari kita Silahkan join Silahkan di-share ke orang lain Kalau biar gak dunggu bermanfaat Terima kasih Karena niat kita untuk membantu Kalau ada terapis Jangan tersinggung Kita tidak punya maksud Untuk menjelek-jelekan Anda Enggak Untuk menyala-nyalakan Anda Enggak Yuk kita kerjasama Kita sama-sama punya tujuan Untuk membuat Indonesia Lebih baik lah Jangan sampai bangsa kita Yang di generasi berikutnya Lebih jelek Yang kita mau Kemudian Jangan takut untuk Apakah kalau di luar daerah ya Di luar Surabaya Atau di luar Denpasar ya Yang sama-sama punya sekolah Mata hati ya Jangan lah Jangan ikut mata hati Misalnya Nanti pasiennya Hilang diambil mata hati Memangnya Bapak Ibu mau nih Misalnya rumahnya Di Malang Yang rumahnya di Bekasi Lagi mendengarkan acara ini Terlihat mata hati bagus Oke dok Kalau gitu mulai minggu depan Saya setiap minggu sekali Mau terapi di mata hati Emang mau itu Jadi jangan punya pikiran yang seperti itu Tujuan kita adalah Sama-sama belajar Demi kebaikan anak-anak Jadi setiap Sabtu Kita akan ada acara seperti ini Topiknya berganti-ganti Kita usahakan Semua acara kita itu direkam Dan rekamannya itu Nanti kita upload di Youtube Jadi bisa ditonton oleh semua orang Saya kira demikian Mudah-mudahan cukup jelas Buat orang tua Mohon maaf Waktunya molor banget Karena memang topiknya Topik panjang Semoga penjelan saya Bisa memberikan manfaat Buat orang tua Tidak ragu-ragu lagi Yuk kita sesuai sama jalan Yang selalu diingat oleh Anda adalah Anak Anda tidak normal Anak Anda hanya alergi Jangan pernah ada lagi Kata-kata autis Mungkin autis saja Masih bisa hilang Jadi jangan pernah berpikir Kayak gitu lagi Demikian penyampaian saya hari ini Terima kasih kepada Terima kasih kepada Mata Hati Yang memberikan waktunya Terima kasih kepada Sponsor yang telah rela membantu